Al-Fatihah Al-Fatihah Saya jadikan satu, namanya kata Ada R, ada O, ada T, ada I Namanya roti, itu namanya kata Dalam bahasa Arap, itu namanya kalimah Jadi kalimah itu contohnya Ana, kumpulnya Hamyah, Nun Alif Itu namanya kalimah Akulu, itu namanya kalimah Al-Hubzah, itu namanya kalimah Jadi persatu-satuannya itu namanya kalimah Di atas kata, dalam bahasa Indonesia Itu ada yang namanya kalimat Jadi kalimat itu apa? Susunan dari Huruf ini dijadikan satu Saya makan roti Dijadikan satu, itu namanya kalimah Kalimat Dalam bahasa Arap, itu ada yang Mengatakan kalam Ada yang mengatakan kalim Ada yang mengatakan kaul Terserah Metode ini adalah, yang penting adalah Menganalisa, mendeteksi Tulisan Arab yang namanya kalimah Itu pendahuluan Sekarang dalam buku ini Metode ini ada beberapa bentuk Yang pertama Menggunakan yang namanya buku panduan Dan yang kedua Harus menggunakan silabus Itu urutan metode belajar mengajarnya Seperti ini Sekarang satu tadi Setelah anak sudah mengetahui Bentuk tulisan Sekarang naik yang poin yang inti Yaitu Dalam buku Buka halaman satu Yang judulnya yaitu Kalimah Makanya tadi saya bilang Yang terpenting Anak bisa mendeteksi kalimah Jadi kalimah itu Ada tiga Satu kalimah isim Dua kalimah fi'il Tiga kalimah huruf Anak dikasih suatu gambaran Bahwasannya Tulisan dalam Al-Quran Di dunia Di Quran khususnya Itu ratusan ribu Kalau di dunia itu adalah Jutaan miliar Milyaran juta Berarti jutaan miliar itu Jumlah kalimah Contoh saya mencontohkan Ada tulisan Arab Alhamdulillahi Robil Alamin Ini kita deteksi Yang inilah namanya kalimah Lilahi itu namanya kalimah Robi namanya kalimah Alamin namanya kalimah Padahal tulisan Arab Apapun yang namanya kalimah Pasti Kalau tidak isim fi'il huruf Jumlah kalimah miliaran triliun Pasti hanya ada tiga Kalau contohnya Alhamdul Harus dijawab oleh anak Kalau tidak isim fi'il huruf Lilahi kalau tidak isim fi'il huruf Robi kalau tidak isim fi'il huruf Alamin kalau tidak isim fi'il huruf Selamanya Makanya tulisan Arab di dunia itu Sebenarnya hanya ada tiga Yaitu isim fi'il huruf Makanya sering saya ngasih Ika pemikiran pada anak Tulisan apapun tulisan Arab Hanya ada tiga Masuk tiga atau tiga tahun Makanya Menurut metode saya Insyaallah Saya mengatakan Kalau Hanya ada tiga Berarti Per satunya itu dua jam Makanya Cukup enam jam Insyaallah Praktek baca kitab Amin Allah Amin Ini sekarang Setelah anak sudah tahu Jumlah kalimat ada tiga Sekarang bagaimana Saya mengetahui Alhamdul Itu isim fi'il atau huruf Lilahi itu isim fi'il atau huruf Makanya Akan saya ulas satu persatunya Apa bagaimana cara mendeteksi isim Itu fi'il itu huruf Buka pada bukunya halaman dua Dalam bukunya halaman dua Dilihat Judulnya Cara mengetahui isim Jadi cara mengetahui isim Itu dengan dua cara Satu Mengetahui Satu mengetahui artinya Kalau memang artinya itu kok menunjukkan Suatu kata benda Atau suatu kata sifat Pasti itu dikatakan Isim Jadi isim itu kalau tahu artinya itu menunjukkan benda Atau menunjukkan suatu sifat Pasti isim Sama dengan fi'il nanti juga sama Cara mengetahuinya fi'il dengan dua cara sama Satu mengetahui artinya Kalau memang artinya menunjukkan suatu kata kerja Itu pasti fi'il Nah di dunia ini kan hanya ada tiga Pasti kalau tidak kata benda Kata sifat Kata kerja Saya contohkan Duduk Itu kerja atau apa Jawab saja anak dites Contoh saya bilang Duduk Isim fi'il atau huruf Anak akan jawab Fi'il Karena artinya kerja Saya contohkan lagi Ada tulisan Arab Mim sin jim dal Ini tulisan Arab Kalau tulisan Arab Harus dijawab Lafal mim sin jim dal Ini isim fi'il atau huruf Anak pasti akan menjawab Isim Tahu kok isim Karena artinya menunjukkan suatu benda Ini berarti kan sudah bisa anak Saya contohkan lagi Saya bilang ada tulisan Arab Coba anak-anak Oafal Arab ini jawab dengan tiga kategori Isim fi'il atau huruf Ini saya contohkan Mim dal roh sinta Artinya madrusa Harus dijawab Isim fi'il atau huruf Anak pasti akan menjawab Itu isim Tahu kok isim Karena artinya benda Oh seratus Jadi Kalau ada Apapun Artinya benda Sifat contohnya Allahu Akbar Saya menerjemah Akbar itu artinya Agung atau mulia Ini agung itu kan suatu sifat Otomatis Akbar ini harus dijawab Akbar itu Isim fi'il atau huruf Anak akan jawab Akbar pasti isim Tahu kok isim Karena artinya itu suatu sifat Jadi kesimpulannya adalah Anak bisa mendeteksi Pertama mendeteksi isim fi'il huruf Dari artinya Kalau memang artinya benda Atau sifat berarti isim Kalau artinya kerja berarti kalimah Fi'il Pertanyaan selanjutnya Pak Tulisan Arab katanya miliaran triliun Di Al-Quran ada tujuh ratusan ribu Bagaimana saya mengetahui itu isim itu fi'il itu huruf Padahal saya tidak tahu artinya Oh Kalau tidak tahu artinya Lihat buku paduannya Yaitu lihat halaman 3 Dalam buku halaman 3 Judulnya adalah Mengetahui Tanda-tanda kalimah isim Satu Kalau tidak tahu artinya Satu Harus mengetahui Tanda-tandanya Tanda-tandanya isim Yang dimaksud Tanda-tandanya isim Apa tanda-tandanya isim Buku halaman 3 Satu Yaitu Dimasuki Tanwin Tanwin itu berarti Baik tanwin domah Tanwin fadkhah Tanwin kasroh Saya contohkan Hasibun Isim vela atau huruf Isim Tahu kok isim Karena ada tanwin Untuk anak kecil Mungkin kelas 5 Dinah Tanwin itu pasti di belakang Tulis saja disuruh Di belakang Bukunya tambahin situ silahkan Yang penting tanwin pasti di belakang Baik tanwin domah Tanwin kasroh Tanwin fadkhah Saya contohkan Hasibun Ini tulisan Arab Harus dijawab Isim vela atau huruf Artinya apa Saya tidak tahu Kalau tidak tahu Ini harus dijawab Isim Mengapa ke isim Karena ada tanwinnya Saya menulis lagi Sohi Bin Isim vela atau huruf Isim Tahu kok isim Karena ada tanwinnya Berarti anak sudah bisa mendeteksi Yaitu tanda-tanda yang pertama Kalimah Isim Yaitu dimasuki tanwin Sekarang yang nomor 2 Tanda-tanda isim yang nomor 2 Itu kalau ada tulisan Arab Depannya dikasih al Makanya dalam bukunya Hanya dimasuki al Garis miring di depan Jadi kalau ada tulisan Arab Depannya ada alif dan lam Pasti itu isim Contoh Alhamdul Harus dijawab Isim vela atau huruf Jawabnya adalah isim Tahu kok isim Karena dimasuki al Ar-rohim Isim vela atau huruf Isim Tahu kok isim Karena ada al Dan seterusnya Sekarang yang ketiga Tanda-tanda isim yang ketiga Yaitu Dimasuki yang namanya Huruf jer Huruf jer itu apa sih Huruf jer itu adalah Tertentu Lafalnya tertentu Yaitu Ada tulisan itu berupa apa Min Ila An Ala Dan seterusnya Di dalam buku sudah ada Min artinya dari Ila artinya ke An artinya dari Ala artinya di atas Dan seterusnya Jadi kalau ada tulisan Arab Dimasuki Min Yang mana huruf jer itu Pasti tempatnya di depan Di depan suatu kalimah Mesti itu adalah Kalimah isim Contoh Saya mencontohkan ada tulisan Arab Zahabah Zahabah Zahidun Ila Suk Zahabah Zahidun Ila Suk Anak saya tes Satu persatu dulu Zahidun Isim Velato huruf Isim Tau kok isim Karena ada tanwinnya Suk Isim Velato huruf Isim Tau kok isim Karena dimasuki huruf jer yang namanya Ila Artinya apa saya suk Tidak tahu Tidak penting Ini kan tidak penting Yang penting itu bisa mendeteksi Itu pasti kalimah Isim Contohnya lagi Ada contoh yang namanya Ada Roja'a Saya contohkan Roja'a kembali Siapa yang kembali bakrun Siapa bakar Kembali Min dukan Min dukan Bakrun isim Velato huruf Jawabnya isim Tau kok isim Karena ada tanwin Min dukan Dukan Itu isim Velato huruf Isim Tau kok isim Karena dimasuki huruf jer Min Artinya apa Tidak penting Jadi makanya Itu adalah tanda-tanda kalimah Isim Yang ketiga Yang keempat Tanda-tanda isim yang keempat Disitu saya tulis Saya hapus dulu Tanda-tanda isim yang keempat Yaitu dimasuki namanya Huruf kosam Kosam itu artinya sumpah Kosam artinya sumpah Disini huruf kosam Hanya ada tiga Wawu Bak Tak Untuk anak pemula Jangan dicontohkan Selain lafad Allah Jangan Untuk pemula Jangan Contoh Wal asri Asri ini adalah isim Tau kok isim Karena ada Wawu kosam Tidak perlu sebenarnya Yang penting itu adalah Wawu kosam nanti Contohkan saja Wallahi Berarti Allah itu isim Karena apa Dimasuki wawu ini Itu aja masih bingung Untuk anak didik Jadi kesimpulannya Kosam tidak begitu penting Yang penting yang terakhir ini Tanda-tanda isim Yang terakhir Yang kelima Yaitu Dimasuki Dimasuki yang namanya Mamimu Contohkan Ini Contoh Mamimu disini Dalam buku panduan Disitu lihat Halaman 65 Halaman 65 Dalam bukunya Dibuka Contohnya Halaman 65 Yaitu Fa'ala Yaf'ulu Fa'lan Wa maf'alan Saya ambil Ambil yang penting-penting saja Saya ambil-ambil yang penting-penting saja Ini Ini adalah Dalam bahasa Pramuka Namanya Kata Sandi Kalau dalam bahasa Komputer Namanya Keyword Atau password Atau password Katakan saja password Passwordnya itu apa Itu namanya Fa'ala Karena apa Fa'ala itu adalah Hitungan Hanya ada tiga Satu Dua Tiga Artinya Tulisan Arab Di dunia Saya tadi bilang Miliaran Terlilion Itu pasti Dari Dari tiga kata dasar Saya bilang contoh Memukul Doroba Ini namanya Satu Dua Tiga Duduk Jalasa Satu Dua Tiga Menolong Nasoro Satu Dua Tiga Inilah Jadi Tulisan Arab Itu pasti Tiga Contoh Fa'ala Berarti Saya tontonkan di atas Makanya anak Kalau insyaallah Kalau anak bisa Biasanya sudah bisa Ini namanya Fa' Fi'il Ini namanya Fi'il Sebagai kata sandi Namanya Fi'il Namanya Fa' Fi'il Ain Fi'il Lam Fi'il Jadi Dot itu bertepatan Dengan Fa' Namanya Fa' Fi'il Rok Bertempatkan Dengan Ain Namanya Ain Fi'il Bak bertempatan Dengan Lam Namanya Lam Fi'il Jadi Pasti Tulisan Arab Milyaran Triliun Itu pasti Dari Tiga Kata Dasar Itu pasti Jadi Kalau Dilihat Nanti Dalam Tulisan Arab Yang Yang dimaksud Mam Mimu Adalah Ada Tulisan Arab Depannya Ada Mim Baik Dibaca Mi Kasroh Mi Atau Dibaca Mim Dibaca Fatkah Ma Atau Ada Tulisan Arab Dibaca Mu Muslim Kalau Ada Tulisan Arab Depannya Kok Dikasih Mim Dan Jumlahnya Pasti Empat Empat Berarti Karena Tiga Yang Asli Mim Lam Sinti Asli Mim Tambahan Lam Fa Lam Ain Fa Asli Mim Tambahan Jadi Kalau Ada tulisan Arab Depannya Ada Mim Baik Dibaca Ma Atau Mi Atau Mu Pasti Itu Kalimah Isim Contoh Muslim Isim Fikratah Huruf Jawabnya Adalah Isim Tau Kok Isim Karena Dimaskimu Saya Menulis Masjid Isim Fikratah Huruf Isim Tau Kok Isim Karena Dimasuki Ma Dan Seterusnya Saya Bilang Madrosah Isim Fikratah Huruf Isim Tau Kok Isim Karena Dimasuki Ma Jadi Tulisan Arab Kalau Ada Mem Dibaca Baik Fatkah Kasroh Dumah Itu Pasti Kalimah Isim Sekarang Saya Tambah Sedikit Suatu Pengenalan Kalau Ada Tulisan Arab Ada Tulisan Arab Depannya Saya Kasih Mi Contohnya Mi Dalam Aleman 65 Itu Pasti Menunjukkan Suatu Alat Pasti Contoh Saya Contohkan Ro Ala Ro Artinya Angin Coba Kalau Kasih Mi Bunyinya Apa Sama Kan Dengan Ini Berarti Mati Hidup 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 Ro Kasih Mi Bunyinya Mir Wahun Jadi Mir Wahun Artinya Adalah Karena Ada Mi Artinya Adalah Alat Angin Apa Alat Angin Kipas Angin Jadi Kipas Angin Bahasa Arunnya Adalah Mir Saya Menuliskan Lagi Kalau Ada Tulisan Arab Di Belakang Ada Tak Seperti Ini Tak Pasti Itu Hanya Tambahan Tidak Akan Asli Pasti Tambahan Contoh Satoro Satoro Saya Nulis Artinya Pinggir Coba Kalau Kasih Mi Bunyinya Apa Mis Torun Tapi Tak Masalah Mis Torotun Apa Mis Torotun Penggaris Salah Yang Betul Adalah Alat Pinggir Yaitu Penggaris Sama Jadi Kan Sama Tujuannya Semuanya Kalau Ada Tulisan Arab Depannya Dikasimah Ada Arti Dua Yaitu Mengartikan Dua Namanya Menunjukkan Suatu Tempat Atau Suatu Waktu Menunjukkan Waktu Tinggal Pilih Kondisional Untuk Guru Tolong Hanya Sebutkan Saja Pasti Maf'ah Karena Nanti Dalam Pendalaman Ada Yang Namanya Maf'i Ada Tapi Tidak Perlu Dicontohkan Pada Murid Yang Penting Adalah Maf'ah Kalau Adalah Maf'ah Pasti Tinggal Pilih Menunjukkan Tempat Atau Waktu Contoh Darosa Belajar Coba Kalau Kasih Mabun Apa Madrosun Kasih Tak Masalah Apa Namanya Madrosatun Darosa Belajar Kalau Madrosatun Artinya Apa Sekolahan Jangan Sekolahan Artinya Itu Tempat Belajar Yaitu Sekolahan Sama Semuanya Seperti Itu Semua Kataba Menulis Coba Kalau Kasih Mabun Apa Maktabun Apa Maktabun Maktabun Tempat Menulis Apa Meja Jadi Meja Tulis Bahasa Maktab Dan Lain Sebaginya Ada Yang Mengatakan Tempat Nulis Itu Adalah Kantor Boleh Jadi Maktabun Kantor Boleh Karena Memang Kantor Untuk Tempat Menulis Juga Dan Seterusnya Setelah Itu Yang Mending Anak Bisa Mendeteksi Kalimah Isik Ini Alhamdulillah Cukup Sampai Ini Minimal Anak Bisa Mendeteksi Media Media Harokat Pasti Isik Karena Apa Kita Semua Bisa Melihat Yang Namanya Isim Di Media Harokat Itu Pasti Ada Tanda Tandanya Itu Semua Kecuali Satu Yang Namanya Mudof Ini Murid Tidak Perlu Diterangkan Ini Khusus Spesial Guru Karena Semua Media Harokat Bisa Dideteksi Itu Isim Saya Bisa Mendeteksi Kecuali Satu Apa Yang Namanya Mudof Berarti Mudof Apa Mudof Nanti Tidak Perlu Kita Terangkan Pada Anak Ini Yang Pertama Sekarang Alhamdulillah Beberapa Menit Sudah Bisa Anak Bisa Mendeteksi Tulisan Arab Yang Namanya Isim Sekarang Kita Mendeteksi Yang Kedua Yang Namanya Kalimah Fi'il Kita Mendeteksi Yang Kedua Namanya Kalimah Fi'il Tadi Saya Bilang Kalimah Ada Tiga Isim Fi'il Huruf Isim Mengetahui Artinya Kalau Benda Sifat Menunjukkan Benda Atau Sifat Berarti Isim Kalau Tidak Tahu Artinya Mengetahui Tanda Tandanya Sama Dengan Fi'il Kalau Mengetahui Artinya Itu Artinya Menunjukkan Suatu Kerja Berarti Kalimah Fi'il Tadi Sudah Saya Terangkan Kalau Tidak Tahu Semuanya Pak Oh Sama Dengan Isim Yaitu Mengetahui Tanda Tandanya Lihat Buku Panduannya Yaitu Halaman 10 Buku Panduan Halaman 10 Tanda Tanda Kalimah Isim Satu Dimasuki Kot Disitu Saya Satu Dimasuki Kot Dimasuki Kot Saya Menulis Saya Biar Anak Karena Anak Kecil Mungkin Biar Jelas Saya Suruh Di Depan Tempatnya Itu Di Depan Jadi Kalau Ada Tulisan Arab Kok Ada Depannya Adalah Kot Pasti Setelahnya Itu Fi'il Contoh Saya Mencontohkan Allahu Akbar Allahu Akbar Kot Kom Mat Tis Solah Kot Kom Mat Tis Solah Ini adalah Fal Kot Koma Itu Mau Tidak Mau Harus Saya Jawab Itu Kalimah Fi'il Tau Kok Fi'il Karena Dia Dimasuki Kot Ini Kan Paling Mudah Jadi Kalau Ada Dimasuki Kot Itu Namanya Kalimah Fi'il Apa Artinya Koma Tidak Penting Yang Penting Tau Itu Adalah Fi'il Tanda Tanda Yang Kedua Yaitu Dimasuki Yang Namanya Sin Tolong Lafal Sin Tidak Usah Diterangkan Karena Apa Kok Menerangkan Wong Saya Menerangkan Fi'il Saya Belum Tahu Saya Contohkan Lafal Saya Kulus Subha Ya Kulus Itu Adalah Fi'il Karena Apa Dimasuki Sin Tidak Akan Mungkin Paham Makanya Sin Adalah Ditinggal Dulu Karena Dia Belum Bisa Mengendeteksi Semuanya Jadi Sin Saya Tinggal Tanda Tanda Fi'il Yang Ketiga Yaitu Dimasuki Yang Namanya Saufa Dimasuki Yang Namanya Saufa Tulis Saja Sama Sin Ya Di Depan Saufa Ya Di Depan Sama Contoh Yang Biasa Yang Sering Didengarkan Oleh Anak Contoh Saya Bilang Kala Saufa Tak Lamun Tak Lamun Itu Pasti Saya Mengatakan Fi'il Karena Apa Karena Dimasuki Saufa Artinya Apa Tidak Penting Karena Sudah Tahu Artinya Saufa Saufa Itu Masuk Ada Kalimah Tadi Mesti Kalimah Fi'il Ini Paling Mudah Yang Terakhir Tanda Tanda Fi'il Yaitu Dimasuki Yang Namanya Tak Tak Nis Saya Suruh Menambahi Pada Anak Tak Tak Nis Itu Saya Bilang Saya Tulis Di Belakang Tempatnya Di Belakang Dan Berupa Seperti Ini Yang Mati Orang Jawa Bilang Tak Praw Jadi Tak Praw Neonot Tak Praw Seperti Itu Pasti Itu Namanya Kalimah Fi'il Contoh Contohnya Ini Kot Komat Assholah Aslinya Itu Adalah Komat Itu Fi'il Dengan Dua Tanda Tanda Satu Dimasuki Kot Dua Dimasuki Ini 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 Di belakang Masuk Pada Kalimah Ini Jadi Ada Dua Tanda Tanda Coba Sholat Isim Vilato Huruf Isim Tau kok Isim Karena Ada Al Oh Mudah Namun Sekali lagi Ini Mulai Metode Saya Adalah Nanti Menggunakan Yang Namanya Metode Hantu Ini Contohnya Al Ini Adalah Alif Dan Yang Namanya Alif Itu Pasti Mati Yang Namanya Alif Pasti Mati Ada Mati Ketemu Mati Itu Namanya Hantu Saya Tulis Mati Ketemu Mati Namanya Apa Hantu Orang Arab Tidak Senang Hantu Akhirnya Biar Ini Hidup Akhirnya Dikasih Biar Berdoa Bunyinya Apa Kot Komatis Sholah Bukan Kot Komat Sholah Lagi Tapi Kot Komat Sholah Saya Contohkan Lagi Lafal Min Ketemu Masjid Bunyinya Apa Min Almasjid Tidak Boleh Karena Ini Ada Alif Mati Mati Ketemu Mati Namanya Hantu Tidak Boleh Harus Dihidupkan Biar Berdoa Bunyinya Min Almasjidi Contoh Lagi An Ketemu Madrosah Bunyinya Apa Anil Kok bisa Anil Oh Karena Ada Mati Ketemu Mati Namanya Hantu Ini Sekali Lagi Ngomor Orang Harap Tidak Serang Atas Hantu Kesimpulannya Adalah Berapa Menit Mulit Pertama Dan Sekarang Ini Anak Sudah Bisa Mendeteksi Media Karokat Yang Namanya Isim Dan Fiil Alhamdulillah Dengan Beberapa Menit Anak Sudah Bisa Mendeteksi Namanya Media Karokat Isim Atau Fiil Karena Apa Kuruf Itu hanya Kuruf Jir Katakan Saja Kuruf Kuruf Jir Ada Kuruf Litauket Dan Sebaginya Tidak Penting Jadi Kalau Kuruf Jir Tertentu Tadi Hanya Menila Ada Berapa Sembilan Selain Itu Tulisan Arab Pasti Hanya Isim Dan Fiil Anak Sudah Bisa Mendeteksi Kecuali Tadi Muduf Alhamdulillah Sekarang Kita Naik Poin Yang Keempat Poin Yang Keempat Yaitu Dilihat Buku Halaman Pertama Dalam Halaman Pertama Terlihat Kalimah Kalimah Isim Fiil Kuruf Ini Ada Gambar Kalimah Pasti Butuh Kepada Yang Namanya Ini Garis Direktal Namanya Perlu Dalam Bahasa Indonesia Namanya Perlu Bahasa Indonesia Orang Jawa Namanya Butuh Butuh Kemarin Saya Dari Sumatera Butuh Artinya Sama Seperti Di Orang Kalimantan Dakar Mohon Maaf Sekali Bahasa Kasar Perlu Berarti Kalimah Itu Pasti Memerlukan Yang Namanya Erop Halaman Pertama Dilihat Erop Itu Ada Empat Satu Namanya Erop Rova Dua Namanya Erop Nasop Tiga Namanya Erop Jer Yang Keempat Yaitu Namanya Erop Jazim Jadi Kalimah Itu Pasti Memerlukan Yang Namanya Erop Padahal Erop Ada Empat Rova Nasop Jerjazim Dan Perlu Diketahui Kalimah Isim Itu Butuhnya Hanya Butuh Tiga Bukan Empat Fi'il Butuhnya Yaitu Tiga Bukan Empat Huruf Oh Sementara Huruf Tidak Butuh Jadi Yang Butuh Jadi Yang Butuh Erop Itu Yaitu Khusus Yang Namanya Kalimah Isim Dan Kalimah Fi'il Apa Erop Itu Nanti Saya Terangkan Yang Penting Isim Itu Butuh Tiga Apa Namanya Dan Perlu Ditulis Dulu Anak Harus Dizgaris Bawai Rova Pasti Domah Dibilang Pasti Karena Pengalaman Saya Pada Waktu Kecil Pak Guru Menerangkan Rova Yaitu Domah Wawu Alif Nun Itu Saya Binyung Makanya Saya Melihat Dalam Juru Miah Ada Namanya Alamat Asli Menunjukkan Bahwasannya Anak Saya Punya Insting Oh Berarti Mengapa Musonef Mengatakan Asli Domah Inilah Mungkin Metode Saya Harus Mengikuti Seperti Ini Jadi Setiap Anak Pastikan Yang Namanya Rova Pasti Domah Yang Namanya Nasop Pasti Fatkah Yang Namanya Jer Pasti Kastroh Yang Namanya Jazm Pasti Sukun Dipastikan Dulu Jadi Kalau Sekarang Kita Lanjutkan Yang Butoh Erop Itu Adalah Isim Butoh Tiga Apa Isim Butohnya Yaitu Rova Nasop Jer Ini Kebutuhan Isim Jadi Isim Butohnya Hanya Tiga Rova Domah Nasop Fatkah Jer Kasroh Tidak Butoh Kepada Jazm Tidak Butoh Ini Penting Ada Pun Yang Fi'il Butoh Tiga Fi'il Butoh Tiga Apa Apa Rova Nasop Dan Jazm Tidak Butoh Kepada Yang Namanya Jer Ini Anak Harus Di Tidak Perlulah Kita Terlalu Ngasih Pertanyaan Terbulat Balik Contoh Isim Erop Apa Yang Khusus Masuk Pada Fi'il Erop Apa Yang Tidak Boleh Masuk Pada Fi'il Tidak Perlulah Yang Penting Minimal Pertama Kali Tolong Ditekankan Isim Fi'il Aja Tidak Penting Nanti Dulu Yang Penting Kalau Kalau Bilang Isim Pasti Punya Namanya Rofa Dumah Nasaf Fadkah Jer Kastroh Itu Isim Dulu Matangkan Isim Fi'il Tidak Perlu Ditanya Dulu Jadi Sekarang Pertanyaannya Apa sih Yang Dinamakan Rofa Dumah Rofa Itu Adalah Erop Erop Itu Apa Erop Adalah Perubahan Pada Akhir Kalimat Atau Kata Akhir Kata Atau Kalimah Dalam Bahasa Arop Jadi Kalau Ada Tulisan Arab Perubahan Belakang Itu Namanya Erop Contoh Saya Bilang Ada Tulisan Arab Min Sim Jim Dal Belakangnya Itu Kalau Ini Kan Kata Benda Ini Kan Orang Tahu Kata Benda Kalau Benda Berarti Kalimah Isim Kalau Isim Harus Dijawab Pasti Butuh Perubahan Belakang Kalau Dia Rofa Ya Pasti Dun Apa Rofa Itu Nanti Pasti Dun Kalau Dia Nasok Berarti Pasti Dan Kalau Dia Cer Berarti Din Makanya Saya Tadi Bilang Yang Namanya Erop Khusususnya Ini Erop Itu Sama Dengan Naku Contohnya Lafal Ini Don Bandin Inilah Belakang Ini Namanya Naku Ada Pun Depan Ada Tulisan Mim Simjindal Bacanya Apa Masjid Mengapa Kalau dibaca Masjid Kalau dibaca Misijid Saja Inilah Perubahan Depan Itu Namanya Sorof Jadi Naku Sama Sorof Itu Harus Gandeng Mengapa Terjadi Sekarang Ini Guru Naku Guru Sorof Sudah Berlainan Sudah Jauh Akan Bertemu Juga Sulit Karena Satu Kalimah Membutuhkan Dua Hal Yang Namanya Naku Dan Sorof Jadi Perubahan Depan Itu Namanya Sorof Perubahan Belakang Adalah Naku Jadi Kesimpulannya Lagi Ada Kesimpulan Ini Tolong Nanti Anak Anak Harus Dibahami Yang Namanya Isim Yang Namanya Saya Ini Kesimpulan Isim Pasti Butuh Dua Hal Belakangnya Kalau Ada Al Kalau Tidak Ada Al Itu Prinsip Jadi Kalau Ada Tulisan Arab Kok Dia Menunjukkan Suatu Isim Itu Harus Kasih Tan Win Kalau Tidak Ada Al Kalau Ada Al Jangan Tan Win Contoh Mas Masjid Ini Tidak Ada Al Makanya Saya Balang Dun Dan Din Coba Kalau Saya Kasih Al Al Mas Al Masjid Coba Rufanya Bunuhnya Bagaimana Al Masjid Tuh Jangan Ditanwin Karena Ada Al Nasopnya Bunuhnya Bagaimana Al Masjidah Cernya Bunuhnya Bagaimana Al Masjid Ini Contoh Dalam Buku Panduan Saya Anak Harus Dites Dengan Contoh Dua Yaitu Dengan Lafal Basmalah Dan Takbir Saya Contohkan Kita Kasih Contoh Yang Biasa Dibaca Oleh Anak Dideteksi Dulu Isim Fiil Coba Rahim Lafal Belakang Ini Isim Fiil Atau Huruf Isim Tau Isim Ada Al Rahman Isim Fiil Atau Huruf Isim Tau Isim Ada Al Allah Isim Fiil Atau Huruf Isim Tau Isim Ada Al Silahkan Ini Ada Khilaf Fiil Ulama Ada Yang Mengatakan Jangan Bilang Al Ini Adalah Ismudad Tidak Boleh Dirubah Tapi Ada Ulama Yang Mengatakan Al Dari Lafal Al Dikasih Al Jadinya Al Dikasih Panjang Allah Untuk Anak Kecil Biarlah Itu Bilang Isim Karena Ada Al Silahkan Ismi Ini Isim Tau Isim Karena Ada Huruf Ini Emang Surit Anak Pemula Yang penting Dikasih Tau Ismi Isim Karena Ada Huruf Jermasuk Kalau Ini Mengatakan Isim Ini Isim Karena Ada Al Ini Isim Karena Ada Al Ini Isim Karena Ada Al Coba Karokannya Gimana Bismi Saya Baca Kasroh Berarti Dia Menunjukkan Rufa Nasob Jermat 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 Karena Kasroh Oh 100 Bismillah Saya Kasrihi Berarti Di Kasroh Isim Ada Kasroh Oh Masuk Karena Dia Jer Berarti Mengapa Kok Jer Oh Nanti Belum Waktunya Bismillahirrohman Mengapa Saya Bilang Nih Rufa Nasob Jer Jer Oh 100 Teruskan Bismillahirrohmanirrohim Pasti Anak Jawab Him Jawab Saja Mustahil Karena Sukun Itu Miliknya Fiil Ini kan Sukun Sukun Itu Adalah Miliknya Kalimah Sukun Itu Miliknya Kalimah Fiil Padahal Ini Isim Berarti Ini milik Isim Tidak Boleh Jadi Salah Ada tulisan Arab Bismillahirrohmanirrohim Memnya Kok Disukun Salah Mestinya Itu Kalau Dia Isim Kalau Tidak Rahim Ya Rahim Ya Rahimi Pasti Itu Oh Kebetulan Di dalam Al-Quran Tulisannya Adalah Mi Ya Berarti Jer Dari mana Kok Jer Yang penting Dia Kasar Itu Jer Mengapa Kok Dibaca Jer Oh Nanti Belum Belum Masanya Yang penting Dia bisa Mendeteksi Itu Isim Ini kan Anak Sudah lumayan Dengan Berarti Gambaran Rahim Ini adalah Menggambarkan Anak Biar tahu Oh Isim Tidak Boleh Ditang Mengapa Sukun Karena Wakaf Saya contohkan Lagi Dua Contoh Lafal Allahu Akbar Allahu Akbar Orang Bilang Akbar Disukun Saya Jawab Salah Mengapa Salah Tadi Saya Bilang Akbar Itu Adalah Sifat Yang Namanya Sifat Itu Pasti Isim Yang Namanya Isim Tidak Mungkin Dia Disukun Di dalam Tulisannya Kalau Begini Karena Apa Sifat Isim Tidak Boleh Sukun Karena Sukun Itu Milihnya Fi'il Kalau Isim Itu Pasti Kalau Tidak Ru Ya Roh Ya Ri Mengapa Tidak Ditanwin Nanti Yang Jelas Ini Contoh Allahu Akbar Allah Isim Tahu Isim Ada Al Rufa Nasab Tahu Rufa Akbar Yang Betul Adalah Akbaru Jadi Mengapa Dibilang Bar Karena Wakof Kalau Nulis Adalah Ru Yang Betul Makanya Sering 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 Kasih Pertanyaan Bagaimana Hukumnya Ada Orang Sholat Bilang Allahu Akbar Sah Gak Jawabnya Adalah Sah Karena Nakumnya Seperti Itu Namun Yang Terbaik Memang Adalah Wakof Seperti Ini Bismillahirrahmanirrahim Karena Karena Wakof Jadi Intinya Adalah Yang Namanya Erop Ada Empat Rufa Nasab Jer Jajem Khusus Kita Terekankan Pada Isim Yang Namanya Isim Belakangnya Pasti Rufa Dumah Nasab Fad Jajem Khusus Roh Itu Kesimpulannya Sekarang Silabusnya Poin Yang Kelima Judulnya Yaitu Pendalaman Isim Buka Aleman Satu Sama Aleman Satu Yaitu Lihat Aleman Satu Isim Dibagi Dua Ada Yang Namanya Isim Mabli Ada Yang Namanya Isim Murrog Sekali Lagi Isim Mabli Dan Isim Murrog Dibagi Dulu Apa Yang Namanya Isim Mabli Dalam Buku Aleman Dua Ada Mabli Itu Adalah Mabli Itu Apa Mabli Adalah Harokat Belakang Belakang Harokat Belakang Itu Tetap Saya Tulis Tetap Itulah Namanya Mabli Jadi Mabli Itu Apa Mabli Harokat Belakang Tetap Murrog Itu Apa Murrog Yaitu Harokat Belakang Berubah Ubah Harokat Belakang Berubah Ubah Jadi Itu Kesimulannya Jadi Isim Isim Harus Dibagi Dua Isim Mabli Dan Isim Mabli Isim Mabli Belakangnya Tetap Isim Mabli Belakangnya Berubah Isim Mabli Sekarang Diperinci Satu Persatu Dalam Ada Dua Contoh Contoh Seperti ini Domer Ada Domer Baris Dan Domer Mustatir Baris Mut Hasil Ada Dua Baris Mut Baris Mun Hasil Ada Dua Mut Hasil Ada Empat Dan Domer Mustatir Ada Yang Jawas Dan Ada Yang Wujuk Ini Dulu Saya suruh Mengapalkan Ini Domer Saja Itu Mungkin Satu Bulan Nah Menurut Saya Kita Ambil Yang Pokok Dulu Dengan Metode Ini Adalah Metode Saya Bilang Domer Yang Berupa Domer Baris Mun Fasil Rufa Yaitu Pendalamannya Dalam Buku Lihat Halaman Buku Buku Yaitu Dilihat Halaman Empat Halaman Empat Dilihat Judulnya Isim Domir Disitu Saya Tulis Yaitu Lafal Wah Humah Hum Yah Humah Huna Anta Antum Antum Anti Antum Antuna Antuna Yang Terakhir Ana Nah Nchnu Jadi jumlahnya 14 1 2 3 6 9 12 14 13 14 Jadi jumlahnya Saya bilang Isim Domir Adalah Jumlahnya 14 Contohnya Huah Humah Yang namanya Domir Itu adalah kata ganti Dalam buku Huah Itu kata ganti dari siapa? Kata ganti dari dia Dia siapa? Dia laki-laki 1 Ini Yang namanya Goib Jadi Kesimpulannya Humah Kata ganti Dari siapa? Dia laki-laki 2 Yang Goib Hum Kata ganti dari apa? Mereka Mereka Atau mereka Siapa mereka? Laki-laki 3 ke atas Yang Goib Jadi kesimpulannya Ini adalah Namanya Penyelaki-laki Ini berarti 1 2 3 ke atas Ini perempuan Tapi Ini adalah Semuanya adalah Goib Sekali lagi Ini adalah Goib Berarti Iya Dia Perempuan Satu Goib 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 Humah 2 perempuan Goib Huna 3 ke atas Perempuan Goib Jadi inti Kesimpulannya Adalah 3 ini Laki-laki 3 ini Perempuan Yang semuanya Adalah Katakan Goib Anta Kata ganti Siapa? Dari Kamu Kamu siapa? Kamu Laki-laki Satu Yang hadir Saya simpulkan Intinya Ini adalah Laki-laki Yang Anti Antum Antuna Saya simpulkan Perempuan Namun Dua-duanya Ini namanya Hadir Namanya Hadir Anak Artinya Nakhnu Artinya Kita Penjelasannya Mengapa Domer Dikatakan Mabdi Ini Anak Dijelaskan Dengan Dua Pendekatan Contoh Lafal Hua Hua Itu Kata Ganti Dari Dia Satu Orang Laki-laki Satu Orang Inggris Kata Gantinya Juga Dia Tetap Inilah Akhirnya Hua Selamanya Akhirnya Dibaca Hua Makanya Dikatakan Mabdi Adalah Belakangnya Tetap Yaitu Tetap Dibaca Fatshah Dia Orang Amerika Ya Sama Tetap Hua Orang Indonesia Ya Tetap Hua Jangan Mentang-mentang Orang Indonesia Orang Pendek-pendek Terdibilang Wih Kalau Orang Arab Orangnya Tinggi-tinggi Wuh Tidak Boleh Kesimpulannya Adalah Selamanya Pasti Akhirnya Tetap Berupa Yang Namanya Hua Itu Pendekatan Setara Logika Pendekatan Secara Nahwi Walaupun Salah Karena Walaupun Salah Contoh Hua Dia Dibaca Rova Ya Tetap Hua Dia Karena Isim Dibaca Nasop Ya Tetap Hua Dibaca Jer Tetap Hua Sekali Lagi Untuk Seorang Guru Cara Menerakan Seperti Ini Walaupun Salah Kan Tidak Mungkin Hua Itu Adalah Domer Rova Kok Bisa Nasop Itu Contoh Seorang Guru Ini Penting Untuk Seorang Guru Ini Permasalahannya Pengalaman Saya Keliling Pertanyaan Saya Itu Rata Rata Di Dalam Hal Goeb Dan Hadir Saya Bilang Apa Artinya Goeb Dan Apa Artinya Hadir Rata Rata Orang Mikir Goeb Adalah Tidak Ada Orangnya Hadir Adalah Ada Orangnya Padahal Salah Pengertian Goeb Adalah Tidak Diajak Bicara Walaupun Ada di sampingnya Samping saya Ada namanya Zaid Ada Ada orang Tanya Pak Zaid Mau ke Semarang Kok Bilang pada Saya Padahal Di samping saya Ada Zaid Ini Namanya Hadir Itu Goeb Karena Orangnya Bicara Sama Saya Bukan Pada Zaid Jadi Kata Gantinya Pada Zaid Adalah W Ini Menunjukkan Artinya Goeb Yaitu Jangan Diartikan Tidak Ada Orangnya Diartikan Apa Tidak Diajak Bicara Kalau Hadir Diajak Bicara Ini Kesimpulannya Adalah Mabni Harokat Belakangnya Tetap Selamanya Contoh Mereka Selamanya Mesti Hum Disukun Selamanya Jadi Saya Tulis Disitu Pertama Isim Domir Mabni Jumlahnya Adalah 14 Buka Seterusnya Bukunya Halaman 5 Yang Kedua Mabni Yang Kedua Yaitu Yang Namanya Disitu Saya Tulis Isim Isyaroh Isim Isyaroh Tidak Perlu Kita Terlalu Banyak Mencontohkan Isim Isyaroh Itu Kita Contohkan Hanya Yang mudah-mudah Saja Contoh Isim Isyaroh Ada Ada Tiga Ada Yang Namanya Korib Ada Yang Namanya Wasit Ada Yang Namanya Ba'it Korib Artinya Dekat Wasit Artinya Sedang Ba'it Artinya Jauh Contoh Orang Isyaroh Menunjukkan Korib Iki Orang Jawa Bilang Iki Kalau Sedang Iku Kalau Jauh Kae Itu Orang Jawa Bilang Tapi Kalau Orang Sunda Iya Etak Itu Ya Salah Itu Itu Milik Orang Indonesia Bukan Orang Sunda Sebenarnya Tapi Orang Sunda Tidak Punya Jauh Sama Dengan Kita Ini Masalahnya Adalah Contoh Korib Kalau Laki Laki Hadha Kalau Perempuan Hadhi Dengan Dua Contoh Saja Ini Contoh Lafal Hadha Siapa Ini Selamanya Dipaca Dha Akhirnya Dha Walaupun Yang Ditanyakan Seorang Kiai Seorang Gubernur Seorang Presiden Tetap Siapa Ini Man Hadha Selamanya Dipaca Dha Belakangnya Jangan Berlupa Dha Tudu Makanya Itulah Namanya Mak Bli Saya Tidak Usah Menerangkan Wasip Baid Sudah Ada Yang Jelas Contohnya Yaitu Dalam Buku Panduannya Sudah Saya Tunjukkan Yaitu Isim Isaro Ada Tiga Hadha Hadhi Kalau 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 Sedang Yaitu Lahwal Daka Dan Dalika Daka Dan Dalika Daka Dan Tilka Saya Contohkan Daka Dan Tilka Kalau Jauh Saya Contohkan Hanya Dua Dalika Dan Dan Ulaika Jadi Jumlahnya Yaitu Ada Berapa Dalika Ulaika Jumlahnya Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Saya Katakan Isim Isaro Jumlahnya Adalah Hanya Enam Walaupun Nanti Pendalamannya Banyak Seorang Guru Tolong Hanya Seperti Itu Terusnya Mabni Yang Ketiga Yaitu Yang Namanya Isim Mausul Buka Dalam Bukunya Halaman Yang Isim Mausul Kata Sambung Datanglah Zahid Yang Mana Ini Isim Mausul Tertentu Lafalnya Tertentu Sudah Dalam Bukunya Ada Yaitu Lafal Contoh Saya Tidak Usah Nulis Contoh Ini Isim Mausul Tertentu Cukup Sebutkan Hanya Enam Saja Yaitu Biar Biar Anak Hanya Tahu Isim Mausul Jumlahnya Hanya Ada Enam Mabni Yang Keempat Mabni Yang Keempat Yaitu Yang Namanya Isim Istifham 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 Itu Pertanyaan Disitu Saya Menulis Tidak Usah Saya Tulis Biar Waktunya Lebih Singkat Yang Penting Guru Bisa Menerangkan Yaitu Disitu Saya Tulis Hanya Man Tertentu Man Ma Mah Mah Mata Ayana Aina Anna Hai Summa Kaifama Jumlahnya Yaitu Hanya Ada Sembilan Yang Terakhir Yang Nomor 6 Yang Namanya Isim Fi'il Ini Kadang Orang Bingung Disitu Ada Isim Fi'il Madi Isim Fi'il Mudra Isim Fi'il Amar Yang Penting Contohnya Saya Bilang Isim Fi'il Amar Isim Fi'il Amar Contohnya Lafal Amin Aminah Ini Dikatakan Dia Bukan Isim Bukan Fi'il Dikatakan Isim Fi'il Mengapa Isim Fi'il Tidak Usah Kita Anak Tidak Usah Dikasih Jawaban Kasih Alasan Tidak Usah Yang Penting Isim Fi'il Itu Lafal Tertentu Lafal Itu Hanya Ada Sembilan Begitu Berarti Anak Yang Penting Tahu Contohnya Seperti Ini Isim Fi'il Amar Yang Pertama Ada Yang Namanya Soh Dan Seterusnya Isim Fi'il Madi Ada Dua Isim Fi'il Mudra Ada Dua Cukup Sembilan Saja Inti Kesimpulannya Isim Mabni Itu Jumlahnya Adalah 14 6 10 9 Jumlahnya Adalah 54 Padahal Tadi Saya Bilang Tulisan Arab Yang Namanya Isim Yang Namanya Isim Di Dunia Jumlahnya Kalimah Isim Adalah 1 Milyar Milyar Triliun Itu Jumlahnya Tulisan Arab Di Dunia Itu 1 Milyar Milyar Triliun Kalau Isim Jumlahnya Milyaran Triliun Dibagi Dua Mabni Dan Mu'rob Yang Namanya Mabni Yaitu 54 Selainnya Pasti Mu'rob Kesimpulannya Isim Mu'rob Adalah Yang Tidak Berupa Mabni Saya Mohon Maaf Untuk Seorang Ustadz Seorang Guru Dulu Pada Waktu Saya Masih Kelas 1 Sanawiyah Sudah Diajarkan Oleh Alviah Padahal Saya Belum Memahami Betul Saya Ditunjukkan Contohnya Hua Isim Domir Isim Domer Hua Itu Dikatakan Mabni Karena Yang Namanya Mabni Adalah Serupa Dengan Huruf Mu'rob Tidak Serupa Dengan Huruf Jadi Yang Namanya Mabni Serupa Dengan Huruf Serupa Di Dalam Apanya Ada Si Be Wati Si Be If T Kor Tidak Perlulah Kita Sementara Nanti Dulu Yang Penting Anak Bisa Yang Namanya Mabni Pasti Tertentu Lafalnya Dan 0-0-0 Nafas Hampir Habis Baru 1% Jadi Anak Mudah Isim Domer Ada 14 Isim Isara Ada 6 Contoh Alhamdu Isim Tau Isim Ada Al Kalau Tau Isim Harus Dijawab Dia Masuk Katagoni Mabni Atau Murab Harus Dijawab Jawabnya Apa Anak Dibilang Ini Pasti Murab Karena Apa Murab Karena Lafal Alhamdu Tidak Ada Pada Mabni Jumlah 54 Itu Kan Paling Mudah Berarti Semua Tulisan Arab Kalau Tidak Ada Di 54 Ya Pasti Murab Berarti Murab Miliaran Triliun Jadi Anak Makanya Anak Suruh Menghapalkan Arti Tidak Pertu Nanti Dulu Yang Penting Anak Bisa Mendeteksi Itu Adalah Mabni Jumlahnya 54 Apa Wahum Wahum Dan Alamin Alamin Isim Isim Vila Atau Huruf Isim Tau Kok Isim Ada Al Kalau Isim Jawab Mabni Atau Murab Itu Pasti Pertanyaan Itu Harus Jawabnya Adalah Murab Tau Kok Murab Karena Tidak Ada Di Mabni Gitu Saja Paling Simple Mengapa Kok Murab Karena Tidak Ada Di Mabni Insya Allah Anak Akan Bisa Berarti Bisa Mendeteksi Media Harokat Itu Isim Mabni Atau Murab Semuanya Mulai Bismillah Murab Karena Tidak Ada Di Mabni Bismillah Allah Murab Karena Tidak Ada Di Mabni Bismillah Rohman Rohman Mesti Murab Karena Tidak Ada Di Mabni Rohim Murab Karena Mudah Jadi Anak Sudah Bisa Mendeteksi Itu Mabni Dan Itu Murab Sekarang Pendalaman Yang terakhir Pendalaman Isim Yang terakhir Yaitu Di dalam Hal Murab Dalam Buku Panduannya Lihat Halaman Delapan Lihat Halaman Delapan Halaman Delapan Sudah tertulis Saya tulis Disitu Halaman Delapan Halaman Delapan Sama Halaman Satu Sama Sekali Lagi Halaman Delapan Dan Halaman Satu Adalah Sama Yang Namanya Murab Itu Tadi Yang ada 6 6 Jumlah Total 54 Sekarang Yang namanya Murab Satu Ada yang Namanya Mufrod Dua Ada yang Namanya Tasniah Yang ketiga Ada yang Namanya Jama Mundakar Salim Yang Keempat Ada yang Namanya Jama 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 Mu'anas Salim Yang Kelima Nah Ini Saya Diatasi Cukup Murab Yang penting Anak Bisa Empat Mufrod Tasniah Jama Mu'anas Salim Yang Kelima Sampai Yang Kesembilan Tidak Penting Sekali Lagi Metode Ini Adalah Tidak Penting Karena Apa Karena Mu'rob Yang Empat Ini Itu Sudah Mendominasi Dalam Tulisan Arab 80% Dari tulisan Arab Itu Pasti Terjadi Dari Empat Makanya Anak Harus Ditekankan Di Dalam Empat Tadi Berarti Sekali Lagi Mu'rob Yang Jumlahnya Milyaran Triliun Dikurangi 54 Itu Harus Dikata Dimasukkan Di Antara Empat Ini Jadi Di Antara Empat Ini Mu'frod Tasnya Jawa Muda Kasah Jawa Muda Salim Sekarang Anak Diterangkan Apa Si Yang Namanya Isi Mu'frod Lihat Ini Mu'frod Itu Bahasa Arab Artinya Apa Mu'frod Artinya Satu Baik Dia Seorang Laki Laki Atau Perempuan Pokoknya Satu Itu Bahasa Arop Mufrod Tasniah Itu Bahasa Arop Apa Artinya Tasniah Tasniah Itu Artinya Dua Baik Dia Seorang Laki Laki Atau Perempuan Yang Ketiga Namanya Jama Mundakar Salim Jama Itu Artinya Banyak Banyak Itu Artinya Tiga Ke Atas Tiga Plus Mundakar Artinya Laki Laki Salim Artinya Selamat Berarti Laki Laki Yang Selamat Yang Keempat Jama Mu Anas Salim Jama Artinya Tiga Keatas Mu Anas Artinya Perempuan Salim Selamat Jadi Sementara Anak Dites Dengan Bahasa Jawa Atau Bahasa Indonesia Disuruh Mengarapkan Contoh Saya Bilang Coba Coba Saya Bilang Dua Buku Dua Buku Itu Mufrot Atau Tasniah Atau Jamu Anas Salim Jawab Tasniah Tau Tidak Tidak Karena Artinya Dua Saya Bilang Lima Bakar Mufrot Tasniah Atau Jamu Anas Jawab Jamu Muda Salim Karena Apa Artinya Lima Tiga Ke Atas Zahed Bakar Adalah Laki Laki Jadi Anak Sudah Bisa Dites Dengan Bahasa Jawa Disuruh Membahasa Arapkan Contoh Sekali Lagi Dua Zahed Tasniah Lima Bakar Jamu Muda Salim Sepuluh Hindun Hindun Untuk Perempuan Jamu Muda Salim Bakar Satu Artinya Mufrot Zainab Satu Artinya Mufrot Bahasa Arapnya Kalau Ada tulisan Arab Kok Tidak Berupa Mabni Yang Jumlahnya 54 Pasti Harus Dimasukkan Murab Kalau Murab Harus Dimasukkan Di antara Empat Ini Harus Apa Mufrot Apa Tasniah Apa Jamu Muda Qasalim Pasti Harus Masuk Semua Tulisan Murab Contoh Nah Ini Bagaimana Saya Mengetahui Pak Tulisan Arab Lihat Bukunya Halaman 8 Kalau Ada Tulisan Arab Kalau Ada Tulisan Arab Belakangnya Kok Ada Alif Nun Atau Yak Nun Nun Nunya Dibaca Kasroh Ni Sebelum Yak Dibaca Fatkah Sebelum Alif Dibaca Fatkah Bunyinya Ani Aini Mesti Artinya Dua Kalau Ada Tulisan Arab Belakangnya Kok Berupa Wawun Nun Atau Yak Nun Nunnya Tapi Dibaca Nah Baca Fatkah Nah Sebelum Yak Dibaca Kasroh Sebelum Wawun Dibaca Dumah Kalau Orang Jawa Bilang Una Ini Mati Ini Atau Ina Tadi Aini Mesti Artinya Tiga Keatas Lagi Lagi Kalau Ada Tulisan Arab Belakangnya Berupa Alif Dan Tak 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 Perahu Sebelum Alif Dibaca Fatkah Tak Hanya Dua Kalau Tidak Tanyatin Itu Pasti Dikatakan Jamah Mu'ana Salim Kalau Ada Tulisan Arab Belakangnya Tidak Ada Tambahan Ani Aini Una Ina Atun Aten Mesti Itu Isimufrat Jadi Isimufrat Itu Apa Yaitu Kalau Tulisan Arab Tidak Ada Belakangnya Tidak Ada Tambahan Saya Contohkan Alhamdu Isim Fikrat Huruf Isim Tau Kok Isim Karena Ada Al Pertanyaan Selanjutnya Mabni Untuk Mu'rob Mu'rob Tau Kok Mu'rob Karena Tidak Ada Dima Benih Kalau Mu'rob Harus Dimasukkan Di Antara Empat Ini Wajib Empat Ini Harus Dimasukkan Berupa Apa Mufrat Tau Kok Mu'rob Karena Belakangnya Tidak Ada Tanda Tandanya Ini Dal Dal Ini Tidak Ada Tambahannya Oh Jadi Alhamdu Adalah Isim Mufrat Contoh Lagi Bismillah Alhamdulillah Alamin Alamin Pertanyaan Isim Atau huruf Isim Tau kok Isim Ada Al Mabni Atau Mu'rob Mu'rob Tau Kok Mu'rob Karena Tidak Ada Dima Bini Kalau Masuk Mu'rob Masukkan Dantara Empat Ini Bunya Apa Jama Mundakar Salim Tau kok Jama Mundakar Salim Karena Belakangnya Ada Inang Yak Nun Sebelumnya Dibaca Kastroh Cocok Dengan Ini Inang Jadi Tulisan Arab Mesti Gitu Semua Kalau Mu'rob Pasti Harus Masuk Kategori Dantara Empat Tadi Ini Alhamdulillah Berapa Jam Ini Anak Sudah Bisa 100% Mendeteksi Isim Dan Mengkategorikan Diantara Mabunda Murab Subhanallah Sudah Bagus Ini Untuk Apa Isim Tadi Oh Nanti Itu Adalah Setelah Tiga Jam Kita Istirah Dulu